Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengetahui karakter asli seseorang dengan metode mendalam. Mari kita mulai perjalanan penemuan diri ini bersama-sama. Mengapa ini penting? Sebelum kita masuk ke teknik-teknik spesifik, kita perlu memahami mengapa mengetahui karakter seseorang penting. Pemahaman ini tidak hanya membantu dalam membangun hubungan yang kuat, tetapi juga dapat meningkatkan komunikasi, menjalin kerja tim yang efektif, dan memperdalam rasa empati kita. Satu, Analisis Bahasa Tubuh Langkah pertama dalam membaca karakter seseorang adalah melalui analisis bahasa tubuh. Kita akan membahas ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh yang dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan pikiran seseorang. Mengobservasi ekspresi wajah seseorang dapat menjadi jendela ke dalam dunia emosinya. Senyum yang tulus, fronsidahi, atau mata yang bersinar mungkin menjadi petunjuk tersembunyi tentang perasaan yang sedang dialaminya. Gerakan tangan memiliki kekuatan untuk menceritakan cerita yang tak terucapkan. Apakah seseorang menggunakan gestur tangan besar untuk mengekspresikan kegembiraan? Ataukah gerakan tangan lebih tenang menandakan kehati-hatian, postur tubuh mencerminkan sikap dan kepercayaan diri seseorang? Apakah mereka tegak dan percaya diri? Ataukah postur mereka mencerminkan kecemasan dan keraguan? Analisis ini tidak hanya sekadar mengamati gerakan fisik, tetapi juga memahami konteks dan kaitannya dengan situasi tertentu. Dengan membaca bahasa tubuh, kita dapat menangkap nuansa perasaan dan pikiran yang mungkin tidak terungkapkan melalui kata-kata. Sebagai contoh, bahkan kecilnya detil, seperti kedipan mata yang cepat atau jari yang bergetar dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kenyamanan atau kegelisahan seseorang. Oleh karena itu, melalui penerapan analisis bahasa tubuh ini, kita dapat membuka tirai ke dalam kehidupan emosional dan mental seseorang. Dengan kesadaran akan bahasa tubuh, kita dapat mengasah keterampilan membaca orang dan membentuk hubungan yang lebih mendalam dan autentik. Jadi, mari kita selami dunia bahasa tubuh bersama-sama dan temukan makna yang tersembunyi dibalik setiap gerakan dan ekspresi. 2. Komunikasi non-verbal Komunikasi non-verbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Mari kita bahas bagaimana ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya dapat memberikan wawasan mendalam tentang seseorang. Komunikasi non-verbal mencakup sejumlah elemen yang dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah ekspresi wajah. Melalui mimik wajah, seseorang dapat mengekspresikan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kekecewaan, atau kebingungan. Sebagai contoh, senyum dapat menunjukkan kebaikan hati atau persetujuan, sementara kerutan didahi mungkin mengindikasikan kekhawatiran atau ketidaksetujuan. Kontak mata juga memainkan peran penting dalam komunikasi non-verbal. Mata adalah jendela ke dalam pikiran dan perasaan seseorang. Memandang mata seseorang secara langsung dapat menciptakan koneksi emosional dan menunjukkan ketertarikan atau rasa hormat. Di sisi lain, menghindari kontak mata mungkin menandakan ketidaknyamanan, kebohongan, atau ketidakjujuran. Selain itu, bahasa tubuh juga memiliki peran yang signifikan. Postur tubuh, gerakan tangan, dan sikap secara keseluruhan dapat memberikan petunjuk tentang perasaan atau niat seseorang. Sebagai contoh, sikap tegak dan terbuka dapat menandakan keyakinan diri, sementara bersandar atau menyilangkan tangan mungkin mengindikasikan ketidaknyamanan atau pertahanan diri. Dengan memahami elemen-elemen ini, seseorang dapat membaca pesan yang tidak diucapkan secara verbal, mengakui konflik atau ketidaksepakatan, dan membangun hubungan yang lebih kuat melalui pemahaman mendalam terhadap komunikasi non-verbal. Tiga, penggunaan bahasa. Analisis bahasa seseorang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kepribadian mereka. Saat seseorang lebih sering menggunakan kata-kata positif, ini mungkin mencerminkan sikap optimis dan kecenderungan untuk melihat sisi baik dari situasi. Sebaliknya, pemakaian kata-kata negatif dapat mengindikasikan sikap pesimis atau mungkin pengalaman yang menantang. Selain itu, pilihan antara bahasa formal dan informal juga dapat memberikan gambaran tentang gaya berkomunikasi seseorang. Penggunaan bahasa formal seringkali terkait dengan situasi resmi atau profesional sementara bahasa informal senderung digunakan dalam konteks lebih santai atau akrab. Contohnya, seseorang yang cenderung menggunakan bahasa formal mungkin lebih suka menjaga batasan dan tata krama dalam interaksi sedangkan yang menggunakan bahasa informal mungkin lebih santai dan terbuka dalam komunikasi mereka. Dengan memahami nuansa ini, kita dapat lebih mendalam, memahami preferensi dan gaya komunikasi seseorang, memberikan dasar untuk berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif. Empat, pengalaman hidup mengetahui latar belakang dan pengalaman hidup seseorang dapat membantu kita memahami alasan dibalik perilaku dan keputusan mereka. Ini adalah elemen kunci dalam mengetahui karakter asli seseorang. Pengalaman hidup seseorang mencakup sejumlah peristiwa dan situasi yang dialaminya sepanjang hidup. Dari masa kecil hingga dewasa, setiap pengalaman ini membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat alasan dibalik tindakan dan pilihan seseorang. Contohnya, seseorang yang mengalami masa kecil yang sulit mungkin mengembangkan ketangguhan dan kepekaan terhadap kesulitan. Di sisi lain, pengalaman positif seperti dukungan keluarga atau prestasi akademis yang tinggi bisa membentuk rasa percaya diri dan motivasi untuk meraih sukses. Pentingnya memahami pengalaman hidup seseorang terletak pada fakta bahwa setiap individu memiliki cerita unik yang memengaruhi bagaimana mereka melihat dan merespons dunia. Dengan menggali lebih dalam, kita dapat membangun empati dan pengertian yang lebih baik terhadap orang lain, membuka pintu untuk komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih bermakna. Sebagai hasilnya, menghormati dan memahami perjalanan hidup seseorang menjadi kunci dalam membentuk pandangan holistik terhadap karakter dan kepribadian mereka 5. Tes Kepribadian Akan kita bahas beberapa tes kepribadian yang dapat membantu kita memahami karakter seseorang secara lebih sistematis. Namun, perlu diingat bahwa hasil tes ini perlu diinterpretasikan dengan bijak. Tes kepribadian adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menggali dan memahami karakter seseorang secara lebih mendalam. Penting untuk diingat bahwa hasil tes ini bukanlah gambaran mutlak tentang kepribadian seseorang, melainkan petunjuk yang perlu diinterpretasikan dengan bijak. Interpretasi yang tepat memerlukan pemahaman mendalam dan konteks yang luas terkait kehidupan dan pengalaman individu. Jadi, sementara tes dapat memberikan wawasan berharga, kita harus menggunakannya dengan hati-hati, menghindari labelisasi berlebihan dan menghormati kompleksitas setiap individu. Menjalin hubungan yang lebih dekat. Dengan menggunakan kombinasi metode-metode ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Tentang karakter seseorang, ini bukan hanya tentang menilai, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin tertarik. Sampai jumpa pada video berikutnya dan selamat menjelajahi dunia karakter manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.